Pemirsa Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur meminta pemerintah daerah kebupaten kota untuk segera menganggarkan kembali pembiayaan pilkada tahun 2024. Anggaran untuk biaya pilkada tahun 2024 terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini terlihat dengan digelarnya rapat Forkopimda diperluas yang digelar pada Kamisiang di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Henranur mengatakan pemerintah Provinsi Gorontalo sangat berkeinginan masalah penganggaran untuk pilkada tahun 2024 segera selesai. Olehnya melalui rapat tersebut, Hamka meminta kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk segera menganggarkan kembali pembiayaan pilkada tersebut. Setidaknya paling lambat bulan Mei tahun ini, anggarannya sudah harus disediakan atau dicairkan sebesar 40% dari total keseluruhan yang diajukan. Rapat Forkopimda yang diperluas ini adalah membahas tentang persiapan pemilu presiden dan pemilu keadaan setelah pemilu legislatif. Nah ini adalah tidak lanjut dari pertemuan yang menghadirkan semua bupati wali kota se-provinsi di tanggal 7 November tahun 2022. Yaitu adalah soal penganggaran dalam pelaksanaan nanti pemilu presiden, wali kota dan legislatif. Kami telah melakukan koordinasi dan ada permen dagri, surat edaran mendagri nomor 300, bahwa setiap kebupaten kota dan provinsi di tahun 2023 ini, paling lama bulan Mei itu menganggarkan 40% dari nilai yang diajukan, baik di provinsi maupun kebupaten kota. Dan di 2023 sisanya 60%. Oleh sebab itu kami melakukan sinkronisasi antara tiga pilar tadi kalau istilah Pak Ketua DPR. Pertama KTU Wawastu, kemudian TAPD, Bupaten Kota, Provinsi, dan kemudian nanti kita akan menghadirkan dengan DPR. Karena ada beberapa yang sudah memberikan respon, menganggarkan, dan ada beberapa kebupaten yang belum sama sekali. Belum terjadi komunikasi yang efektif. Nah ini sangat berisiko buat kami, karena ini sudah ada aturannya. Oleh sebab itu kita mau memberikan kesempatan sekali lagi, ada penajaman pertemuan antara KPU dan Bawastu dengan TAPD masih-masih kebupaten kota. Kalau provinsi sudah pilih untuk penganggaran Bawastu dan KPU, oleh sebab itu ini kita harus mendorong, karena ini sangat berisiko. Kalau sampai dengan 2023, juga terjadi penganggaran 40% itu sangat berisiko buat pelaksanaan mobil. Sebelumnya dari edaran Menteri Dalam Negeri tercatat bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan menganggarkan 40% total kebutuhan pilkada mulai tahun ini. Dan sisanya 60% dianggarkan tahun depan. Dan untuk saat ini baru pemerintah provinsi dan kabupaten Boalemo yang tuntas penganggaran dan dilaporkan sudah menyisihkan APBD-nya meski belum sesuai ketentuan.